Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa TV Saat ini saya tengah berada di gedung rektorat Kampus B Winraden Fatah Palembang Tepatnya pada hari ini Kamis 31 Agustus 2023 Dalam acara penanda tanganan MOU Antara Winraden Fatah Palembang Dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Berikut liputannya Penanda tanganan Memorandum of Understanding Atau MOU Antara Winraden Fatah Palembang Dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Dilaksanakan di gedung rektorat Kampus B Winraden Fatah Palembang Tentang Tridharma Perguruan Tinggi Dan Penanganan Masalah Bidang Hukum Perdata Dan Tata Usaha Negara Pada Kamis 31 Agustus 2023 Kegiatan ini dihadiri oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Beserta jajaran Rektor, dekan setiap fakultas Para dosen Winraden Fatah Palembang Adanya kerjasama yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Negeri Sumatera Selatan Bersama Winraden Fatah Palembang ini Tentu memiliki poin khusus Yakni agar dapat memberikan Bantuan kerjasama dalam bentuk pendidikan Pelatihan dan pendampingan perkara Untuk permasalahan yang ada di Winraden Fatah Palembang Sarojono Turin SHMH Selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Mengatakan Melalui kerjasama ini akan membantu Sinegritas antara lembaga pendidikan Dengan aparat penegak hukum Jadi kerjasama antara Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Sepatah Palembang ini Terkait Bebagi hak hal Terutama terlihat masalah Perdata dan Tata usaha guna Ada pun poin-pointers-pointersnya Yaitu Bahwa kejaksaan Selaku jaksa pengacara negara Dapat memberikan Bantuan dalam bentuk Kerjasama Baik di bidang pendidikan Baik di bidang pelatihan Baik di bidang pendampingan Perkara-perkara Yang sedang dihadapi Oleh Universitas Islam Negeri Raden Bata Di bidang pendata Maupun Tata usaha negara Jadi Kalaupun misalkan Di perjalanan nanti Adanya aset-aset Yang dikuasa Ketiga Milik Universitas Islam Raden Bata Maka Dengan kerjasama MOU ini Maka Universitas Islam Negeri Raden Bata Dapat memberikan Surat puasa Khusus Atau SKK Kepada Jaksa pengacara negara Pada kejaksaan tinggi Sumatera Selatan Tentunya Langkah ini Sangat efektif Nantinya ke depan Dengan membangun Sidentitas Antara lembaga pendidikan Dengan Amalat penegah hukum Khususnya Kejaksaan tinggi Sumatera Selatan Apa kuasa-kuasa yang akan Dalam Menghadapi Misalkan tadi saya katakan Adanya gugatan perdata Maupun Tata usaha negara Profesor doktornya Yuhodija SAG MSI Selaku rektor UIN Raden Patah Palembang Mengatakan Sangat bersyukur Bahwa saat ini Bisa bekerjasama Dengan kejaksaan Negeri Sumatera Selatan Dan tentunya Akan bergerak bersama Dalam pendampingan Pelatihan pendidikan Yang terkait dengan hukum Kita bersyukur Hari ini bisa Yang kita rencanakan Sejak lama Untuk kerjasama Dengan kejaksaan tinggi Sumatera Selatan Bisa terwujud Dan tentu ini Sangat senang sekali Karena kita bisa mendapatkan Pendampingan hukum Dan juga pendidikan Dan pelatihan Berkaitan dengan Persoalan-persoalan hukum Maupun yang terkait dengan Perdata Atau juga terkait dengan Pembangunan fisik Yang dilakukan oleh UIN Raden Patah Palembang Demikian berita yang dapat Saya sampaikan Saya Anovelin Permanda Dan kru yang bertugas Melaporkan untuk Rafa TV Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax